Assalamualaikum di video kali ini saya akan servis shock belakang Honda Beat yang bocor ini kita buka dulu shocknya dengan cara kita congkel seperti ini terus kita pakai kunci pas 17 untuk menahan asnya baut asnya terus kita pakai bisa pakai obeng atau pakai kunci Inggris untuk membukanya kita pukul seperti ini apabila mur lengket dan ini sudah kita kita buka kita buka seperti ini dan ini silnya bocor dan olinya habis ini cara saya saya pindah dulu untuk kancingan atasnya ini banyak versi untuk membuka sinya ada yang dan saya kebetulan pakai cara seperti ini bukannya dengan cara kita pindah sampai kayang mengancing di sinnya itu bisa terbuka ada seperti ini hasilnya lanjut ini kita copot hasilnya saya bikin alatnya sendiri seperti ini kita buat seperti ini dan kita pakai kita tarik seperti yang ada cekungan itu saya ratakan pakai pemotong pipa ini pemotong pipa ini sudah saya modifikasi jadi tidak bisa memotong kita ganti sama asroda yang untuk memotong bos bos asroda depan punya Honda ya kita putar-putar seperti ini sambil dikencangkan pelan-pelan dan ini prosesnya harus sabar dan tidak bisa terburu-buru nanti dikhawatirkan bengkok kalau terburu-buru kita seperti ini sambil kita putar yang atas jangan terlalu kencang ringnya sudah mulai keluar ini tandanya sudah bisa diangkat kalau sudah seperti ini dan ini butuh ketelitian dan kesehatan nah ini hasilnya sudah tertarik ke atas ini ada bosnya depan nah ini bagian bawah asnya sudah terbuka seperti ini ini tinggal kita cuci nanti dan kita ganti oli yang baru sama kita ganti sil ini tinggal kita bersihkan dan untuk pemasangannya bisa dinantikan di video saya selanjutnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih